Kalau jalan kesana tuh Malah lari kemana lu lagi Bang lepasin bang Emang kita berdua ada salah apa sih sama abang Kita enggak nyompet abang lagi Lumayan lu ya banyak cocok Gue mau nanya sama lu dua Dimane temen lu tuh yang gua bocah Jangan Halo bantongs Long time no cc Nah udah 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 basit lu Gue gak ada waktu buat lu Kalau gak ada barang buat gue Udah mendingan lu tutup aja Tutup aja handphone lu Justru gue ini mau ngajakin lu ketemuan Ada bisnis Gitu dong Bukan bisnismen Ngomong-ngomong gue bisnismen aja Udah lu buru-buru kesini gue tunggu Oke guys Nah gitu dong bisnis Lo mau bisnis apaan? Sekiranya gak nguntungin gue Balik lo Ini loh bang Tom Bang Tom sudah bikin kesalahan yang fatal Ngomong apaan lo? Lo mau bisnis sampai mau ngapain nih? Hah? Yang jelas lo ngomong Masalahnya begini bang Tom Bang Tom kan sudah ngambil motor petikan Dan bang Tom gak mau bayarkan sama sawal Dator ini gak tangan lah Motor itu Yang si sawal petik dari bengkel Itu motor-motor gue Kenapa jadi gue mesti bayar? Berapa gue mesti bayar? Kalo sama gue sih kagak ada masalah Tapi ini masalahnya sama Big Boss Dan gawat kalo Big Boss itu udah marah Gak usah ngancam gue lo Gak usah ngancam gue Lo liatin muka gue Lo perhatiin muka gue Pakai ngancam gue lo Itu motor-motor gue kenapa jadi gue mesti bayar Lo panggil bos lo hadepin ke gue Yang lo bilang tuh bos lo gede Besar panggil kesini Sampai tetes darah penghabisan Selangkah juga gak bakal gue mundur Jalan lo mending seolah Gue enak liat muka gue Jalan Ini bos Jadi ini Orang yang ngambil motor sawal tapi tidak bayar Maaf bos Saya kurang tau bos Saya cuma ngikutin otoy sesuai perintah bos Ada lagi bos Lalu yang ini siapa? Maaf bos Ini juga saya gak tau bos Saya motretnya dari kejauhan bos Saya tau kamu motret ini pasti dari jauh Tapi masa kamu tidak cari tau siapa mereka? Maaf bos Kamu suruh otoy pulang Siap pak bos Kamu kenapa nyatet Saya nyuruh kamu menghubungi otoy Hubungi pak Buat Siap bos Baik Baik Mantap juga Siap mantap Tomi Aku yakin anak itu yang ngambil cincin pernikahan aku Dan aku yakin Anak-anak itu teman-temannya Bilal Eh Astagfirullahaladzim Kupik lubinnya gue Yang diulangin ya Tom Anak Itu anak yang ngambil cincin kawin gue Gue yakin Dia teman-temannya Bilal Yang mana? Yang geduh Yang geduh Jangan Jangan nih bocah-bocah Komplotan nih Tom Jir, Jir Dapang tanya Kalau jalan kesana tuh Malah lari kemana lu lagi Ya ya bang Bang Lepasin bang Lepasin bang Aduh bang Lepasin Emang kita berdua ada salah apa sih sama abang? Kita enggak nyompet abang lagi Eh Cil Lumayan lu ya Banyak cocok Gue mau nanya sama lu dua Dimane teman lu tuh Yang dua bocah Yang atu kulitnya cakep Amah yang atu lagi Yang mungkin kayak lu susah Dimane Siapa ya bang? Saya enggak ngerti bang Pinter 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 lu kecil-kecil ya Pinter ya bang Eh jangan belakang kecilan deh Wah Gue gulung Nah emang bener bang Kita berdua gak tau orangnya bang Maksud Iya bang Bener Lu bukan nyebut dua lu satu boss sama tuh bocah-bocah Aduh bang Lu dulu bang Kalau sumpah mengini bang ya Saya berdua temenan atau satu boss sama dia Kita pasti tau bang Iya bang Bisa aja lu jawabnya lu ya Bisa aja lu ya Udah deh lu pergi Lu pergi Lu pergi Tapi Oh sampai gue tau Lu Satu boss sama tuh bocah-bocah Lu gogulung Dan sekarang gue minta pergi Gue hitung sampai tiga Lu gak cabut Lu gulung Satu Dua Tiga Gitu Lepasin tolong Eh lepasin Boi tungguin Boi Kadang gak kau mau pake Anak kecil Kalau orang gede mau dugulung Ya maaf Boi Aku lupa Semua Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa panggil kami? Nah Anath ada tugas buat Antum berdua Kenapa? Antum tidak ikhlas Mendapatkan tugas Dari seorang sheikh Ikhlas Ikhlas banget Sheikh Ana mau Antum berdua Fikirkan Bagaimana caranya Supaya memperluas Ladang dakwah Ana Agar undangan pengajian Seperti kemarin Dapat mengalir Dengan deras Kalau begitu caranya Si susah sheikh Pan kita kagak ada Alat komunikasi Ayo banah sheikh Kemarin kan kebetulan Ada tamu yang selonong-selonong Fakih Havih Pidinya Itu dia Antum cari Havih yang canggih Nanti setelah ada nomornya Antum Formosikan Ana dengan gencara Siap sheikh Siap sheikh Itu Penter Penter hape Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Ini berapaan Ya itu Bara harganya udah Mas Mas Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Robi Dari tadi ditanyain Mau beli Kagak dijawab-jawab Ini mau beli handphone Maaf Bang Habis ini Bang Unik Bang Lihat nih Anapang pengajian Bang Lihat Maaf Ambul lihat dulu yuk Oh si Fengki Unik kan Bang Tenang Si Farouk Akan jauh lebih terkendal Daripada si Fengki Itu sih bener Deman Kagak usah ngurusin hal yang gak penting Kayak si Fengki Benar kita fokus satu tujuan Nyari handphone Oh iya Kalau yang ini berapa mas Nah kalau yang ini Secondnya Satu juta Tiko yang putih Bara harganya Nah kalau yang ini Harga secondnya Dapat ratus Harga secondnya Sembilan ratus Nah ini yang paling murah Enam ratus ribu Itu paling murah Enggak cocok Itu gak cocok Bener Abang-abang ini Mau nyari Tiko hape apa Oh kamu mau cari Yang paling canggih Dan yang lebih penting lagi Harganya Tiga ratus ribu Kalau budget segitu bang Nih yang ini Ini Cuman Fasilitasnya Buat telepon dan SMS Ini juga bisa dapat dua bang Kalau budget segitu Yaudah kalau gitu Kita ngambil enggak banyak-banyak Ambil enggak atu aja Oke Satu Iya atu Enggak usah banyak-banyak Fulus Tapi ini batangan ya Iya iya Bungkus datur 50 ribu ya Tiga ratus Tiga ratus Nih Karena ini batangan Jadi gak pake bungkus Makasih ya Makasih ya Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi berapa semuanya udah Satu, dua, tiga, empat Jadi semuanya 15 ribu bang 15 ribu Buk Apaan man Bayar Apa jadi aneh yang bayar sih man Enggak apa-apa Bayar dulu Nanti dapet pahalan yuk Dapet pahalan Iya Iya Kalau gitu dapet pahalan Berapa tadi 15 ribu Iya Dua